Halo teman-teman, salam jumpa dalam pembelajaran Bahasa Jerman bagi pemula. Untuk pertemuan pertama ini, saya akan memperkenalkan Das Deutsche Alphabet atau dalam bahasa Indonesia-nya Abjat Bahasa Jerman. Untuk kalian ketahui, Abjat Bahasa Jerman itu sangat mudah dipelajari oleh kita orang Indonesia. Mengapa demikian? Selain sama-sama menggunakan Abjat Latin, sebagian besar cara pengucapannya pun sama. Walaupun ada beberapa Abjat dan cara pengucapan yang berbeda. Oke teman-teman, pasang mata, pasang telinga, las uns doces alfabet lernen. Mari kita belajar Abjat Bahasa Jerman. A B C D A A F G H E J K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Z Z E Z E E M Nah bagaimana teman-teman? Gampang kan cara pengucapannya? Untuk lebih lancar lagi, kalian perlu latihan berulang-ulang. Putar lagi, dengarkan lagi, lalu ikuti cara pengucapannya. Sebelum kalian latihan lagi, saya ingin kalian menemukan perbedaan antara abjad bahasa Jerman dan bahasa Indonesia. Kemudian, tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Jawaban yang terbaik akan diumumkan pada video berikutnya. Selamat belajar dan feel er folk. Auf Wiedersehen. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.